Menteri Sosial Tri Risma hari ini menanggapi terkait korban judi online yang dapat menerima bantuan sosial. Hal ini disampaikan Risma saat kunjungan di Banten pada Sabtu 15 Juni 2014. Risma mengatakan bahwa ia juga menyampaikan syarat yang harus dimiliki korban judi online tersebut. Di antaranya harus masuk kategori keluarga miskin dan terdata di sistem data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Risma juga mengatakan kemensos juga sudah banyak membantu masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hamberat, korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Risma juga menegaskan selagi tidak dilarang negara dan memenuhi syarat untuk diberikan bansos maka hal itu akan dilakukan. Sebelumnya wacana pemberian bansos bagi korban judi online tersebut disuarakan oleh Menko PMK Muhajir Effendi mengingat banyaknya kasus judi online yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, Air Langga Hartarto sebagai Menko Perekonomian merespons usulan terkait penerimaan bantuan sosial untuk korban judi online Jumat 14 Juni 2024. Menurut Air Langga, korban judi online tidak tergolong kategori yang seharusnya mendapatkan fasilitas bansos. Sembari bercanda, Air Langga bilang korban judi online tidak seperti dengan mitra ojek online atau ojol yang pernah mendapatkan bansos dari pemerintah. Kalau judi online kan judul namanya. Kalau judul tidak dapat fasilitas seperti ojol. Ujar dia sambil tertawa. Di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Jumat 14 Juni 2024 sementara itu Presiden Jokowi dikabarkan akan segera mengesahkan Satgas Pemberantasan Judi Online. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan Satgas ini akan dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Wakil Ketua oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Kemudian Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum oleh Kapol Rilistio Sigit Prabowo dan Ketua Harian Bidang Pencegahan oleh Menko Minfo Budi Ari Setiadi. Di sisi lain Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti masyarakat untuk tidak terjun menggunakan judi online. Ex-wali kota Solo itu menyebut apabila masyarakat mempunyai reseki, alangkah lebih baik ditabung atau dijadikan modal usaha. Pasalnya judi menyebabkan berbagai masalah bahkan bisa menimbulkan korban jiwa.